Belum genap satu minggu pulang dari Eropa, Fuji Anti Utami alias Fuji kini sudah berada di Jepang. Hal itu diketahui lewat unggahan di story Instagram peribadinya, Rabu. Tiba-tiba di Jepang, kata seorang warganet kepada Fuji yang diunggah lewat story. Ada juga momen saat Fuji tengah asik berbelanja. Saat itu, Putri Haji Faisal tersebut tengah melihat-lihat perhiasan berupa cincin. Saat itu, Fuji melihat sebuah cincin unik berbentuk jam. Harganya juga terjangkau, yakni sekitar Rp 180 ribu. Ini bener-bener, cincin tuh lucu-lucu banget. Tapi yang paling lucu menurut aku yang ini guys, jadi cincinnya ada jamnya dong, kata Fuji. Tak begitu banyak update yang dilakukan Fuji saat berada di negeri Sakura itu. Nampaknya, ia sengaja pergi ke sana untuk berlibur bersama teman-temannya, termasuk Azizah Salsyah. Aku bebas di sini mau ngapain aja, kalian bingung yang nyari aku? Canda Fuji Meski saat ini Fuji sedang asik berlibur, ia tetap tidak luput dari gunjingan. Terlebih soal hubungannya dengan mantan kekasih, Tarik Halilintar. Sedang ramai diperbincangkan mengenai alasan Fuji ogah balikan dengan Tarik. Rupanya, Tarik kerap berbohong sehingga membuat Fuji hilang kesabaran dan memilih berpisah. Bahkan, hal itu diakui langsung oleh Tarik. Lewat unggahan akun gosip lambe underscore danu di Instagram, Tarik mengaku jika dirinya suka berbohong. Gak salah paham sih, emang piru bohong, tutur Tarik Halilintar seperti dikutip dari akun Instagram lambe, danu. Mendengar pengakuan Tarik itu, Fuji segera menimpali. Ia mengaku lelah lantaran sering dibohongi. Yaudah lama-lama ada titik capeknya, pas aku di titik capeknya aku bilang ini-ini-ini bohong semua, beber Fuji. Awalnya jadi berantem, pas berantem itu putus, pas putus baru ngomongin baik-baik aja, sambungnya. Rupanya, hal itulah yang menjadi alasan mereka putus. Tak banyak yang tahu hingga muncur berbagai spekulasi mengenai penyebab mereka berpisah, selain itu. Nama Fuji Anti Utami atau Akrab di Sapa Fuji kembali dikaitkan dengan Aliah Masait. Setelah anak Reza Artamifia itu dikabarkan tengah dekat dengan Tarik Halilintar. Baru-baru ini, warganet menuding jika Fuji tak ingin kalah dari Aliah Masait karena ingin membeli tas dengan model yang mirip dengan tas pemberian Tarik Halilintar untuk Aliah Masait. Sebagaimana diketahui, Tarik Halilintar baru saja membelikan tas mewah untuk Aliah Masait berwarna putih seharga Rp 54 juta. Model tas tersebut kemudian menjadi sorotan ketika Fuji mengunggah dirinya bertanya kepada publik mengenai sebuah tas yang ia temukan di Jepang. Dibagikan melalui unggahan Instagram story miliknya, Fuji bertanya kepada pengikutnya apakah ia harus membeli tas tersebut atau tidak. Meskipun dari merek yang berbeda, tetapi tas yang ingin dibeli Fuji sekilas memang memiliki bentuk dan model yang sama dengan tas pemberian Tarik Halilintar untuk Aliah Masait. Tas yang diincar Fuji tersebut juga terbuat dari bahan yang berbeda dan berwarna biru muda dengan gradasi warna jeans. Ia membuat jajak pendapat melalui Instagram story miliknya. Beli atau nggak usah, begitu bunyi polling yang dibuat oleh Fuji. Sontak, beberapa warganet menyebut jika Fuji tak ingin kalah dari Aliah Masait. Namun di sisi lain, beberapa warganet lainnya justru mengatakan jika tas yang dibeli dengan uang sendiri memiliki kebanggaan tersendiri. Terima kasih telah menonton!